Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 tangan rambut dan kaki udara kalau kita cuma budunya ngelakuinnya yang wajib doang udah empat mencuci muka kaki rambut sama tangan mencuci muka tangan rambut dan kaki turutannya jangan sampai kata imam hadat kalau budu jangan sunahnya doang kecuali kalau dalam keadaan darurat misalkan airnya lagi langka lagi susah ya maka itu boleh kita melakukan dulu yang wajibnya saja tapi kalau dalam kondisi normal kita harus melakukan semuanya ya bar yang bagi antuafidho ala sunani waladab akan tetapi seharusnya engkau menjaga atas sunnah-sunnah dan adat-adat ala ma nahwi ma balagokal min gusrihi wa hurrihi alaihissalatu wassalam sebagaimana wudhu dan mandinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ini ini kita dalam segala hal nih butuh contoh butuh figur maka dalam hal ini figur kita contoh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kita baca tuh kita cari dalam sejarah dalam kitab-kitab hadis atau sirot bagaimana tata cara wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ini mencontohkan beliau ini sebutkan dalam berwayat Nabi ketika mau wudhu baca bismillah akan sebutkan sebelum itu beliau bersiwak kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku maka aku akan pardukan kepada mereka untuk bersiwak ketika takut wudhu mawudhu siwak kemudian Nabi cuci tangan mencontohkan penyelan-nyelan tangannya berkumur kemudian mencuci hidung membasu muka terus mencuci dua tak tangan mengusap rambut apa lagi mencuci membasu telinga dan mencuci dua kaki sampai mata setelah itu Nabi mengatakan Nabi berdoa Nabi mengatakan mantawa doa mantawa doa misla wudhu ihadzat mantawa doa apa asana wudhu barang siapa yang wudhu seperti wudhu ini kemudian dia memperbagus wudhunya sehingga sampai di bawah kukunya pun semua dosanya keluar jadi siapa yang wudhu seperti wudhunya Nabi maka dosanya keluar dari anggota badan tadi sampai dosa yang ada di bawah kukuh kosong tuh dengan tata-tata wudhunya seperti wudhu Nabi apa itu wudhu Nabi yaitu dengan cara memperhatikan sun sunahnya memperhatikan ah ada apa sunahnya tadi tuh cuci tangan ini mosong sekarang kali ngetrennya ya dua tangan ini eh dua tahun sekarang ini ngetren cuci tangan ya mau masuk masjid cuci tangan masuk rumah suruh cuci tangan masuk mal suruh cuci tangan tapi tidak suruh rumah tidak suruh makan cuci tangan ini dua tahun sekarang kemarin itu lagi maupun lagi tena-tenanya cuci tangan Alhamdulillah Islam 14 pas abad yang lalu sudah mengajari tentang tata cara cuci tangan nggak aneh lagi masalah kalau dipikir-pikir rumah di selang itu bersih ya bersih ya mau wudhu dia mau mau surat ya wudhu bahkan yang lebih Abdul sebelum surat niamat Andi baru sebutkan eh lauan bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada sungai di hadapan rumah kalian kemudian kalian mandi dari sungai itu sehari lima kali hal yang kimin daronisya kalau seandainya di depan rumah kita ada kali bersih kita mandi sekali lima kali Apakah akan terkotoran dari badannya tidak akan terkotoran itulah perumpamaan shorat lima waktu waktu kata Nabi selonggol balik jadi kita diancuri oleh Mahadad kalau wudhu jangan cuma wajibnya doang begitupun kalau mandi jangan cuma wajibnya doang apa kalau mandi wajib doang nih kalau mandi yang wajib itu kalau mandi junub ya kita nih kerani kerani atas kepala nih udah dibawahnya sambil lihat Nah waitu pardol gusri bila itala aku niat mandi wajib itu keran di atas ya ngerti udah muter badannya enggak digosok-gosok ya tidak digosok-gosok udah cukup secara bikin kenapa karena dalam kategori mandi itu ya dalam kategori mandi satu niat yang kedua meratakan air ke seluruh bahwa itu yang wajib dalam masalah mandi ada pun apa namanya ngugosok badan kemudian nyelah-nyelah itu semua sunnah jangan sampai ketika kita wudhu hanya terbatas pada yang wajibnya saja dan juga ketika mandi mengatakan jangan cuma yang wajib akan tetapi lakukan semua yang sunnah dan adab-adab dalam buah ibadah dan sepantasnya bagimu ya ketika engkau mandi di sebagian waktu engkau niatkan dengan niat kebersihan niat untuk membersihkan diri wa illam tusid kajanabah meskipun engkau tidak dalam keadaan juh-juh nutur ini gambarnya gini kita mau sholat subuh mandi dulu nantinya nih itu namanya sunnah bukan bukan cuma mandi doang tapi sunnah dilihatin nawaitul apa nawaitul guslah nawaitul sunnatal gus susili aku niat sunaman mandi apa sebenarnya karena kita mau menghadap Allah nanti datang juhur mandi lagi nawaitul sunnatal gususli udah terus asar mandi lagi juhur mandi mau isapunan mandi sehari lima kali nggak apa-apa masuk angin kan gampang ngerang terokin ada banyak dari diri banyak bahasa bahkan disebutkan telah datang riwayat tentang anjuran untuk mandi sunnah khusus pada hari Jumat untuk orang yang hendak menghadiri Jumat kapan itu mulai hari Jumat kapan hari Jumat hari Jumat itu kategorinya setelah sholat subuh setelah sholat subuh kita mandi ya mandi subuh sekalian niat nawaitul sunnatal khusus cukup segitu untuk sholat Jumat yang paling outdoor kapan yaitu ketika hendak berangkat Jumat yang paling outdoor jadi waktu waktu mandi sunnah Jumat yaitu setelah pajar ya yaitu pas sholat subuh ini khusus khusus nih khusus untuk orang yang kerja ya kerja jauh kan nggak bakal nggak bakal mungkin balik dulu mau mandi nggak bakal atau mandi di di pabriknya bisa mungkin itu niat supaya mendapatkan sunnah begitu mandi subuh niat nawaitul sunnatal khususus karena ingin menghadiri sholat Jumat kalau ada kemungkinan waktu bisa mandi lagi sebelum berangkat Jumat kita mandi lagi walaika di maka hendaklah engkau senantiasa melaksanakan sunnah tersebut wahuwaka pimpin tenzir ya itu semua cukup untuk kebersihan ya ya kebersihan itu mandi sudah mewakili untuk kebersihan semuanya lakin pibadil auqad wafibak di wafibak wafibak di al-al-araqtos bahkan sangat dianjurkan dalam sebagian waktu seperti waktu-waktu disunahkan mandi itu kapan satu ketika mau sholat Jumat terus mau sholat Taraweeh mau sholat Idul Fitri Idul Adha mau sholat Gerhana itu waktu-waktu yang disunahkan mandi ya sebelum melaksanakan sholat disunahkan mandi atau sunnah yang ditekankan kepada sebagian orang ya yang memang pada badannya terjadi perubahan perubahan aroma kan ada orang-orang kalau badannya keringen sedikit aja aromanya udah beda udah udah keluar dah 12 macam aromanya udah keluar kalau orang keringat aroma got aroma apa lagi belum orang-orang karena sebagai orang seperti itu maka itu lebih disunahkan lagi bagi orang yang badannya mengalami perubahan bau yang tidak sedap lihat ya disini sangat indah sangat bagus ajaran Islam mengajarkan tentang kebersihan terakhir waidha parokta minal wudhu kalau kamu selesai dari wudhu waqadzal musnu begitu pun mandi ya mandi sunnah atau mandi wa wajib fakul maka ucapkanlah doa asyadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarih kala wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasul ini namanya doa setelah setelah wudhu atau sesudah mandiri kalau habis wudhu baca doa ini ya dan juga setelah mandi pun baca doa ini asyadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarih kala wa asyadu anna muhammad dan abu wa rasul Allahumma jallimna tawwabil wa jallimina mutatoh hirid wa jallimina ibadika ini jangan cuma akhirnya doang dari awal bacanya dari awal kalau wudhu sebelum wudhunya baca doanya pergelangan tangannya terus ini sebagian daripada kategori adab dan sunah wudhu jadi antara kategori adab dan wudhu dan sunahnya adalah membaca doa-doa wudhu kira-kira paham nggak doa-doa wudhu tahu nggak semuanya tahu nggak kalau memang nggak ngerti ya tahu ada doanya ya mau mau tukar tinggal ambil doang waktu saya kasih nanti itu doa-doa wudhu daripada ngapalin yang nggak jelas baca-baca yang nggak ada faidah baca tentang biografi artis misalkan semangat nggak ada faidah yang nggak ada manfaatnya mendingan baca doa-doa wudhu dihapalin sehari satu Insyaallah makelamaan Hatta bisa membaca doa-doa wudhu itu kategori siapa yang wudhu seperti wudhu kukaran lagu selama yaitu dengan adabnya dengan doanya maka akan kau takkan keluar kotoran dari jasadnya sampai kotoran yang ada di bawah hukumnya ini doa ya doa sesudah wudhu dan sudah maka nanti yaitu asyadu Allah in alamu wadawul asyari kala wa asyadu anna muhammadin adu wa rasulullahumma jalima tawamin wa jalimin al-muqata'idun wa jalimin ibadika ada tambahan yang banyak ya antaranya ada yang menambahkan kapalatu majlis subhanallahumma wihandika asyadu Allah ilaha ilaha anta asyadu kawatu boleh setelahnya ada yang menambahkan inna angselnahu fi raylatul qadr wama andrukama raylatul qadr surat al-qadr ada yang menambahkan surat an-nur allahu nurus samawati war'ar masaru nuri kamusyafi habis bah dan seterusnya ini dibaca Allah nurus samawati war'ar baca sambil ngeliat ke atas ke atas nah ini nanti pahidahnya apa pahidahnya Allah tunjukkan kepadanya niat-niat gilek orang lain itu kalau baca Allah nurus samawati war'ar masalu nuri kamusyafi habis bah nah ini ini dapat dari habib muhammad padahal mudah-mudahan apa yang dibaca kita mendapatkan keberkahan manfaat daripada kita dan mudah-mudahan kesunahan-kesunahan tentang masalah mandi dan wudhu mudah-mudahan bisa kita raksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga wudhunya bukan cuma sekedar membasahi anggota badan tertentu tetapi betul-betul bisa menyebabkan keluar dosa daripada tubuh kita masu Allah ini ini sangat bagus sekali ya dua-dua wudhu sangat penting di hafal juga karena ini merupakan bentuk kesempurnaan daripada wudhu kita kalau makan nih kalau makan itu intinya apa makanan masih inti makan kan makanan tapi kita pengen yang sempurna apa cukup nasi doang kalau makan ada cukupnya makan sama nasi doang enggak pengen ada sayur telor udah ada sayurnya apa lagi goreng telor ikannya ikannya macam-macam ada ikan goreng sambal Masya Allah udah lapannya udah semuanya tinggal minumnya macam-macam sempurna kan gitu jadi kalau emang kalau emang sekedar makan udah cukup masih doang tapi kita pengen sempurna ada ikannya ada sayuran sebagainya begitu pun ibadah ya begitu pun ibadah kita pengen sempurna maka dengan penyempurna itu adalah sunnah-sunnahnya dilaksanakan mudah-mudahan Allah ta'ala berikan topik kepada kesalian bisa melaksanakan bisa senantiasa dawam istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad s.a.w.w. yang wajib harus kita laksanakan terus-menerus kalau wajib makudu yang nggak boleh ditinggalin tapi kalau sunnah mudah-mudahan Allah berikan topik kita bisa melaksanakannya amin jadi orang kalau memang susah melaksanakan sunnah minimal dia jangan sampai meninggalkan wajib kecuali kalau sudah terbiasa wajib maka tinggal menambah dengan sunnah insyaallah mudah-mudahan dengan setiap sunnah yang dilaksanakan tersebut yang dilakukan akan semakin menambah kita dekat dengan Nabi Muhammad s.a.w.w. karena kedekatan kita dengan beliau itu bergantung kepada sunnah bergantung kepada melaksanakan sunnah Nabi Muhammad s.a.w.w. Alhamdulillah sekarang ini sumber batu sudah ada perkembangan dulu kalau orang gunting rambut nggak ada namanya korma karena Alhamdulillah ada kormanya segunding-guntingnya cuma yang belum yang belum paham tuh bendera-bendera yang tadi merah biru itu buat api itu Tapaul namanya Tapaul apa itu Tapaul mengharap mudah-mudahan nanti anak ini riskinya banyaknya itu Tapaul itu bagus insyaallah lebih bagus lagi kalau yang merahan yang diruannya itu jangan dimasukin lagi yang 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 umumkan masuk udah masuk nggak bisa keluar lagi sunnah-sunnah yang kita lakukan bisa menyebabkan berdekatan kita Nabi Muhammad s.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w terima kasih telah menerima kasih telah menerimu